Hai dekat perkebunan karit ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat salam bahagia untuk sedulur misteri jimatabakuta dimanapun berada semoga pada kesempatan sekali ini sedulur semuanya baik yang mampir di channel ini yang selalu senantiasa mampir baik yang baru mampir di channel misteri jimatabakuta berdoakan sedulur semuanya selalu sehat selalu selalu diberi kesehatan beri keselamatan diberi kebahagiaan dan selalu diberi rezeki yang berlimpah dari berbagai macam arah amin amin yang robal alamin pada kesempatan hari ini ini belum begitu sore ya ini baru jam setengah empat sore karena sekarang musimnya musim hujan makanya abad datang di sore hari kalau malam hari ditakutkan hujan sedangkan posisi ini jauh dari perkampungan warga nah hari ini saya akan mendatangi sebuah tempat yang dimana di sebelah sana ya ini masih perjalanan lumayan jauh itu sering ada tempat yang dijadikan sebagai ritual oleh salah seorang orang pintar yang disini yang kita bisa katakan dia itu seorang dukun yang sering menerima para orang yang minta tolong untuk menjalankan sebuah ritual-ritual yang udah di luar syariat agama Islam makanya hari ini apa akan mencoba membuktikan benar apa tidak di tempat itu dijadikan ritual seperti itu makanya ikutin terus penelusuran dan sore hari ini bersama abah kuta kita langsung perjalanan Oke ini soalnya saya juga sendirian ya Nah oke dan kita disini ternyata Iya apa melihat ada sebuah tuh salah seorang yang sedang beraktifitas di tempat ini ya ini enggak kelihatan ya tuh ada rumah kecil ada yang sedang beraktifitas kita intai dulu dari sini karena takut kalau dia melihat saya takut dia lari kita coba lihat semua doa kelihatan tuh ada orang berbaju hitam dan dia disitu kayak sedang menggendong anak kecil ya nih tuh apa mungkin ini yang eh tempat yang dijadikan ritual sama dukun yang ada di sini ya Coba kita deketin lagi ya aduh ini jalanannya ini nanjak soalnya ini jalanannya nanjak ini anginnya besar banget belum apa-apa Astaghfirullahaladzim ya bener Hai ini tempatnya tuh Ya Allah di hutan ini seperti perkebunan lah ya ini ada wanita yang sedang ritual tuh di dekat perkebunan karet ini kita dekatin coba Astagfirullahaladzim ini kamera saya tak taruh tapi gerak-gerak terus maaf ya kalau gambarnya nggak begitu bagus soalnya jadi tempatnya apa yang namanya ya Aduh bisa dikatakan dampreng kalau orang Jawa bilang Astaghfirullahaladzim ini ada anak kecil juga disini nih ini ada seorang wanita ya dan jika ada anak kecil apa mungkin ini pesugian disini ini enggak tahu buat pesugian atau buat apa sekurang paham cuma disitu kita bisa lihat sebabnya saya tepatin ya bener ya disitu tempat untuk ritual sedang melakukan sebuah ritual kita tepatin coba ya biar dapat gambarnya yang saya anehkan sekali itu disitu ada ada anak kecilnya ya kita-kita-kita sebuk hai 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 eh 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 aduh di hari cepat banget eh eh tuh larinya cepat banget ya ini kita cepat tadi tepatnya sih buat ritual Astagfirullahaladzim ini ada ada kelapa sama apa ini bunga dan buah naga ya air kelapa Astaghfirullah ya Allah Oke kita lanjut untuk mencari keberadaan dari mereka ya tadi lari kemana ya Oke kita langsung cari dulu nanti kalau apa dapatkan keberadaan mereka apa nyalain kamera lagi ya minta doanya supaya saya bisa menemukan keberadaan mereka seluruh semuanya